Pemirsa sebuah aksi blokade dilakukan warga Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku terhadap Jalan Jenderal Sudirman sebagai penolakan atas rencana eksekusi lahan oleh pengadilan negeri Ambon. Kondisi itu membuat kemacetan panjang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman sehingga membuat Kapolda Maluku turun tangan langsung. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon pada 24 Maret kemarin setelah warga Batu Merah Kecamatan Sirimau memblokade jalan tersebut karena menolak rencana eksekusi lahan oleh pengadilan negeri Ambon. Penutupan jalan dilakukan dengan menggunakan water barrier mulai pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur yang membuat antrean panjang kendaraan mengular di salah satu jalan protokol di Ibu Kota Maluku itu. Kondisi tersebut membuat Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Lotaria Latif langsung turun melakukan mediasi. Dia bernegosiasi dengan warga Batu Merah untuk membuka penutupan jalan karena sangat mengganggu kepentingan umum. Ini kan mengganggu ketertiban umum. Ada masyarakat banyak di sana yang punya kepentingan. Ada yang sakit, ada yang mau melahirkan dan sebagainya. Setelah melakukan negosiasi dengan warga, akhirnya blokade atas jalan utama di Ambon tersebut dibuka kembali. Sehingga perlahan aktivitas lalu lintas kembali normal. Lotaria menyimbau masyarakat yang berperkara atas sengketa lahan agar melakukan langkah mediasi. Terima kasih telah menonton!